Intro Selamat datang di Sitinggil Segorokidu Intro Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan main pamunnya Apa? Tunggu! Hentikan! Intro Bener aduk ke jejak telakunya Jangan! Jangan! Hancurkan! Hancurkan! Bunuh bayi itu sebelumnya menjadi bencana Rangkulan Sukmatu Kenapa lama sekali, Bu? Bagaimanapun Tapi bayinya Bayi yang ada dalam istrimu Akan membawa bencana yang besar Dia akan mengambil lebutnya sendiri Jangan bayi sempurna Kenapa? Aku mencintai Aku ibu kandungku Ibu kandungku Iya Akan membawa bencana Akan membawa bencana Yang tidak akan ada habis-habisnya Itu kandungku Bunuh bayiku Sebelum dia menjadi bencana Aku memang tidak bisa mencintai kandungku Tetapi keinginanku Itu melindungi dan menjadikan bayiku Anak asuhku Tidak akan berasuh Tidak akan berada keadaan Tidak akan berasuh Tidak akan berasa Tidak akan berasuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Nyiratu. Sumber getaran berasal dari Keringinan, Nyiratu. Keringinan? Ada apa dengan Keringinan? Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kami tak bisa melihat. Karena asap itu dibuat dengan sengaja untuk menghalangi pemanangan. Mungkin Kocobenggolo bisa menembus dan bisa melaporkan Kanjeng Ratu. Kocobenggala? Kocobenggala? Maaf, Kanjeng Ratu. Maaf kalau laporan hamba terlambat. Perlihatkan padaku. Maaf, Kanjeng Ratu. Yang tertinggal hanya sisa-sisa bencana. Tidak ada lagi selain itu. Kocobenggala. Tidak ada. Papa, 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 Papa. Papa, Papa. 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 Hidemang tahu siapa yang melakukan semua ini? Siapa lagi kalau bukan gedeng permomi? Lalu kita harus bagaimana? Kita menyerah tanpa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa melawan mayat hidup? Siapa yang bisa membunuh yang sudah mati? Ini bukan musuh sembarangan kami tua. Berat, berat sekali lawan kita. Kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana harus kita hadapi makhluk seperti itu. Semalam mereka perak-perandakan lima desa. Dan malam ini mereka akan kembali lagi. Aku tidak bisa menolong kalian. Akan menjadi bencana lebih besar kalau aku ikut campur. Tidak. 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 Ya, aku akan gerandu alas. Aku akan meminta bantuannya. Akhirnya, bayu samudra harus terlibat juga. Mohon ampun, kenapa Nyiratu tertawa? Melibatkan bayu samudra berarti mengguncang hati Ratu Kidul. Dan mengguncang hati Ratu Kidul sama dengan artinya mengguncang samudranya. Saya tidak mengerti kemana arah Nyiratu bicara. Oh, lihat saja. Kalau sampai bayu samudra terlibat dan terluka, Ratu Kidul pasti akan marah. Dan kemarahan Ratu Kidul sama dengan perang besar antara Laut Kidul dengan Setrogondomait. Iya, Nyiratu. Apa aku tidak boleh tertawa melihat keadaan yang akan kacau balau begini? Ini saat-saat yang aku inginkan. Saat-saat yang aku tunggu-tunggu, Pudaksari. Di saat suasana keruh, berangah beraksi. Berangah akan merebut kembali bayu samudra dari tangan Ratu Kidul. Peranglah hei kalian, Dua Ratu. Ini tadi perjanjiannya bagaimana, Toh? Kok semuanya pergi? Kedemang pergi? Perjanjian kok aneh? Lunggu kok nunggu mayat hidup? Mayat mati saja takut? Mayat hidup? Mayat hidup? Merinding Allah? Bener, kan? Mulai takut saya. Bukan. Ben. Walah, Den, jangan tidur, Den. 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 Den, bangun, Den. Bener-bener tidak kuat saya, Den. Den, ayo, Den, bangun. Mati aku, Den. Den, lihat. Kalian siap kembali ke alam kubur? Sampai jumpa. 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 Jangan memang kenapa kalau denoro. Tunggu. Bapak ini sebenarnya siapa? Saya.... Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari Tanjisaketi atau gelap ngampar? Mohon maaf, Gusti Temunggung. Saya kemari karena keinginan saya untuk mengabdi. Mau mengabdi? Atau karena tujuan tertentu? Mohon maaf. Saya tidak mengerti maksud kanjeng Temunggung. Maka dari itu. Kalau aku tahu siapa gurumu sebenarnya Taji Saketi atau Gelap Ngampar Tidak perlu lagi teka-teki ini Tenang, aku harus tenang Pasti ada sesuatu yang ia inginkan dariku Aku tidak mau terjebak Bagaimana? Bisa kau beritahu siapa gurumu? Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Atau malah kedua-duanya? Yang jelas, Gelap Ngampar sudah mati Kalau benar Ki Penjalin sudah tidak ada Maka gurukulah Taji Saketi yang sesungguhnya Tapi menurut guru, orang yang dihadapanku inilah Taji Saketi Pembunuh ayahku Apa yang kamu pikirkan? Maafkan saya, Gusti Saya belum bisa memberikan keterangan tentang guru saya Baik, itu hakmu Tapi kalau ternyata gurumu Taji Saketi Maka kau harus mempertimbangkan cerita sesaat dia tentang aku Jamkan itu Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati! Selamat menikmati! Apa dia? Maaf, Kisana. Kami bukan bermaksud untuk pamer di sini. Iya, Tuan. Kami cuma sekedar mencari makan. Aku mau taruhan. Dua berbanding satu. Maaf, tidak usah saja. Hei! Berani kau menolakku! Kau! Boleh juga Lagi Maaf Kisanak Saya tidak bisa meneruskan permainan ini Apa? Maaf Saya mengundurkan diri Kisanak boleh mengambil uang taruhan Kisanak Tidak bisa Kau tidak bisa begitu saja menghentikan taruhan yang sedang berjawab Aku mau taruhan Tiga berbanding satu Aku tiga Dan kau satu Lemparkan semangat itu Ayo Sekarang giliranmu Bagus Bagus Hebat Tapi bagaimana kalau tiga semangat dilempar Aku mau taruhan Lima banding satu Maaf Kisanak Itu sudah di luar kemampuan saya Tidak bisa Dalam taruhan harus ada yang keluar sebagai pemenang Kalau kau tidak mau Berarti kau yang kalah Ayo Mana taruhanmu Maaf Kisanak Tapi itu adalah uang terakhir milik kami Jangan Kisanak Saya tidak bisa bertaruh Dengan kalung milik istri saya Atau kau ingin taruhan ini berakhir Baik Berarti kau kalah Jangan Jangan ambil uang saya Aku menang Aku akan ambil uang ini Jangan ambil kalung saya Kisanak belum menyelesaikan permainan Kiliran Kisanak Kalau terbukti Kisanak mampu melakukannya Baru Kisanak boleh mengambil uang taruhan itu Kurang ajar Siapa kau berani ku campur Maaf Kisanak Percuma saya memperkenalkan diri Tahu saya bukan orang yang terkenal Lalu apa mau Saya hanya ingin meluruskan taruhan yang tidak adil ini Hei pemuda asing Buas di mata Sito menyelesaikan permainan amat lemuda Tapi kau lihat sendiri dia Tidak mau meneruskan permainan Saya hanya ingin meneruskan permainan ini Kisanak Dengan jumlah yang berkali lipat dari seluruh taruhan di atas meja Lepaskan istriku Hei anak muda kaya raya Apa ada lagi uang taruhanmu Karena dalam sekejap Keping-keping emas ini akan berpindah ke tanganku Baik Dengan satu saran Kisanak harus melakukan giliran Kisanak tadi Tiga buah semangka yang dilemparkan Oh Tak jadi soal Kau akan menyesal anak muda Aku si mata Sito Pemana nomor satu dari Kisikan Kenapa tertawa Yang dipertaruhkan bukan soal menancapnya Tapi kenanya Ayo Sekarang giliranmu anak muda Kenapa kamu tidak bisa melakukannya Bukan Kisanak Rasanya semangka terlalu besar Bagaimana kalau dengan sasaran yang lebih kecil Bangkuang Ya Bangkuang Dengan tiga sasaran Tapi Terlalu sedikit Bagaimana kalau dengan lima Ya Lima Bangkuang sekaligus Kau jangan mengandang ada anak muda Jangan sombong Sebab kalau kau tidak mampu melakukannya Maaf Kisanak Saya hanya ingin memenangkan taruhan suami istri itu Besar kepala Terserah Yang penting sekarang adalah giliranmu Ayo Lemparkan sesuai permintaannya Eh anak muda Di sini aku yang punya peraturan Kalau kau mampu memanah kepeng ini Aku baru percaya dengan keahlianmu Hei Ini pasti sihir Tidak mungkin Dia bukan kemana Kalian semua buta Kalian gerak mata Patasito Tidak kau kau lihat gunung di hadapan matamu Kalah-kalah saja Jangan berlagak Tidak usah malu Mohon maafkan kebandelan orang saya Tidak apa Kisanak Oh iya Andika ini siapa? Dari mana? Dan akan kemana? Saya seorang pengembara Pergi mengikuti langkah kaki Dan berhenti kalau lelah Dan akan jarang lagi Mengikuti kemauan kaki Jawaban seorang pendekar Saya akan senang sekali Kalau pendekar mau mampir ke rumah besar Kisikan Terima kasih Kisana Terima kasih atas undangannya Tuan pendekar beruntung Jangan tidak datang pendekar Itu Raden Seto Satrio Putra Gusti Temenggung Cokro Nanggolo Cokro Nanggolo? Iya Putra dari selir Kayaraya Membangun dalam ageng sendiri Ya terima kasih Kisana Iya Bagus Kalau begitu Aku sudah sampai Di tempat yang tepat Keliatannya Seto Satrio Lah kunci masukku Kekatunggungan Mudah-mudahan benar Apa yang menjadi harapan Bagus Torodipo Seto Satrio Hanyalah kunci masuk Kekatunggungan Tapi Kalau sampai Bagus Torodipo Terbujuk Seto Satrio Dan mau menjadi penganutnya Maka Perjalanan Seto Satrio Untuk mencari jati diri Bisa menjadi salah langkah Apa yang harus saya lakukan Kanjeng Ratu? Belum ada Kita lihat saja dulu Keadaannya Tapi kalau akhirnya Raden Bagus Torodipo Berhasil masuk ke Kekatunggungan Apa ini tidak akan Menambah masalah di Kekatunggungan Yang sudah bermasalah Kanjeng Ratu? Itu masalahnya Tapi kita tidak boleh ikut campur Apa yang menjadi urusan Bagus Torodipo Tapi kalau kedatangan Bagus Torodipo Nanti mengganggu Masuknya Raden Bayu Samudro Ke Kekatunggungan Apa Kekatunggungan? Apa Kekatunggungan? Masih jauh Masih jauh Cundo Manik Jalan ke arah itu Masih jauh Tanporungu Kita kembali ke Kraton Raden Sito sudah menunggu Silahkan Ratu Asih jauh Bapak Kekatunggungan Jauh Kekatunggungan Masih jauh Masih jauh Ya 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 Terima kasih telah menonton Hei, jangan gemetar Jangan gemetar Bagaimana mau jadi pemanah yang handal Memegang busur saja gemetar Maaf, Kisana Bagaimana dia akan memanah dengan baik Jika tangannya gemetar Dan matanya terus melirik takut pada Kisana Maaf, Kisana Arahkan mata panah dengan pandangan kesasaran Jangan genggam busur Dan anak panah terlalu kuat Karena itu akan membuat ketegangan Tenang Lembut saja Ringan dan tahan nafas Tenang Jangan pikirkan dirimu akan berhasil Biarkan anak panah ini Yang akan mencari sasarannya Tenang Ayo, lepaskan Berhasil Perhitungan saya tepat Andika pasti datang Mereka akan menjadi prajurit-prajurit handal Kalau Andika yang melatih Terima kasih, Radin Mari Silahkan Mari Lihat Budaksari Itu tidak salah Bagus Torodipo masuk ke kandang yang sama Kelihatannya akan ada satu kesepakatan yang akan mereka buat, Nyiratu Ya Seto Satrio akan memanfaatkan Bagus Torodipo Begitu juga sebaliknya Bagus Torodipo Akan memanfaatkan Seto Satrio Untuk kepentingannya sendiri Itulah yang akan terjadi Apa perlu memperingatkan Radin Seto Satrio? Tidak Tidak perlu Biarkan saja berjalan seperti apa adanya Kita tunggu saja Basuhan kaki Sandal rumah yang cinak Isi semilirnya angin pendopo Dan suguhan yang Radin hidangkan Seakan benang halus yang mengikat agar saya menjadi petah di sini Apa yang telah kami berikan Rasanya tidak sebanding dengan apa yang kami harapkan dari seorang pendekar seperti Andika Silahkan Ya Terima kasih Apa yang diharapkan dari seorang pengembara Radin? Tinggallah di sini Pelatilah orang-orang saya menjadi prajurit-prajurit yang handal Apa Radin tidak salah memilih saya? Bagaimana bisa saya selalu memilih Kalau yang ada di hadapan saya adalah seorang pendekar pemanah bintang Alias Dewa Panah dari Utara Atau Sang Panah Bermata Tidak Tidak Radin Jangan terlalu berlebihan Saya tidak mendapatkan nama Apa salahnya kalau gelar yang saya panggil? Baik Saya akan coba tinggal Dan saya akan melatih mereka Ya Terima kasih Tapi jangan ikat saya dengan jabatan Sebab apa yang saya lakukan itu hanya sementara Karena seorang pengembara akan selalu mengembara Ya, saya mengerti Saya cuma mencoba Tasik Adul But biases Sedang Saya sudah mengh illusion Sekarang Adul Kakak, kau tidak apa-apa? Kakak, kau tidak apa-apa? Kakak, kau tidak apa-apa? Ada apa Nyiratu? Salah apa saya harus menghadap? Ada gairah apa dikisikan? Mohon maaf, saya lupa melapor Nyiratu. Cucu saya mendapat pelatihan nuragan baru. Pendekar pemanah bintang. Saya kira hirup-hirup itu karena latihan mereka. Ya, ya. Tapi kenapa sampai menggoyang setrogonomair? Siapa sebenarnya pendekar pemanah bintang itu? Saya tak mengerti Nyiratu. Kenapa Nyiratu menyimpulkan begitu? Aku khawatir. Ia bukan manusia biasa. Tetapi ada darah siluman di dalamnya. Aku harus ke sana. Akanku selidiki siapa dia sebenarnya. Ikut aku, wingit. iek Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.